Halo co-friend, disini ada soal. Proses pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah coba kalian perhatikan koloid yaitu suatu campuran heterogen dari dua zat atau lebih karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar. Lalu, cara pembuatan koloid itu ada dua, yang pertama cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara partikel larutan sejati, molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Dapat dilakukan dengan reaksi kimia seperti reaksi redox, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan pergantian melarut. Lalu, yang kedua cara dispersi pembuatan koloid dengan cara partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, dan busur breeding. Maka akan kita cek ya, karena yang diminta adalah cara kondensasi. Untuk yang pertama, reaksi pemindahan disini benar ya, karena pada cara kondensasi, itu dengan cara partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Dan disini dilakukan dengan berbagai reaksi kimia. Maka untuk yang pertama berarti benar. Yang kedua, reaksi hidrolisis juga benar. Yang ketiga, reaksi redox juga benar. Empat, untuk penggerusan salah. Karena disini, nama lain penggerusan itu adalah dengan cara mekanik. Lalu yang kelima, homogenisasi. Disini juga salah ya. Yang keenam, peptisasi juga salah. Sehingga akan kita cek ya. Untuk A, 1, 2, 3, benar. B, 1, 3, 5, salah. C, 2, 3, 4, salah. D, 2, 4, 5, salah. E, 4, 5, salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Sampai jumpa di soal berikutnya.